Shalom sahabat Alkitab, pertanyaan yang kita akan bahas saat ini adalah Dari kitab kejadian 3-4 awal mula kejatuhan manusia dan diceritakan kain membunuh Habel namun tertulis juga bagaimana kain akhirnya menetap di tanah Not dan akhirnya bersetubuh dengan istrinya pertanyaannya apakah artinya saat kain pergi ke tanah Not sudah ada populasi penduduk dunia sehingga dikatakan kain kawin dengan istrinya istri yang dari Adam Hawakah? karena tidak diceritakan Alkitab dengan detil bagaimana populasi penduduk dunia zaman itu selain Adam, Hawa, Kain, Habel, dan Set mohon pencerahannya, terima kasih Tuhan memberkati Sahabat Alkitab, tonton terus video ini dari awal sampai akhir supaya mendapatkan jawaban yang lengkap subscribe, like, dan share kepada sahabat, kenalan, kawan-kawan, dan keluarga yang membutuhkan Tuhan Yesus memberkati Sahabat Alkitab, terima kasih untuk pertanyaan yang menarik semoga pembahasan singkatnya menjadi berkat bagi kita semua di dalam channel Alkitab Satu Menit ini kejadian fasal 4 ayat 1 dan 2 tertulis demikian kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain maka kata perempuan itu aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik kain dan Habel menjadi gembala kambing domba kain menjadi petani Sahabat Alkitab, Allah menghendaki manusia beranak cucu dan bertambah banyak itu tertulis dalam kejadian fasal 1 ayat 28 manusia menikah, bersetubuh dengan istrinya lalu melahirkan anak-anak baik anak-anak lelaki maupun anak-anak perempuan melanjutkan keturunan dari manusia di dalam bumi yang disediakan oleh Allah Adam dan Hawa dikaruniai kemampuan untuk menggenapi kehendak Allah tersebut secara fisik mereka sangat subur jasmaninya sehat untuk melahirkan anak-anak yang banyak mendapatkan makanan alam yang terbaik juga mereka memiliki lingkungan alam yang jauh lebih sehat dibanding dengan kondisi bumi di zaman ini zaman ini bumi sudah rusak dan penuh dengan polusi bayangkan betapa enaknya hidup di dalam zaman Adam dan Hawa bumi yang masih muda tertulis dalam kejadian fasal 4 ayat 3 setelah beberapa waktu lamanya maka kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan ada tertulis dalam ayat itu setelah beberapa waktu lamanya berapa lama itu? kemungkinan besar puluhan tahun atau melampaui seratus tahun setelah peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa di dalam kejadian fasal 5 ayat 4-5 disana tertulis umur Adam setelah memperanakan Seth 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati Adam dan Hawa memiliki anak-anak yang tidak dicatat namanya selain kain dan habil dan diantara mereka tentu ada anak-anak perempuan juga jadi anak-anak Adam dan Hawa tidak hanya kain, habil, dan Seth tetapi ada banyak anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan juga lalu tentang diusirnya kain tertulis kejadian 4 ayat 14-15 engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu seorang pelarian dan pengembara di bumi maka barang siapa yang bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku firman Tuhan kepadanya sekali-kali tidak barang siapa yang membunuh kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat kemudian Tuhan menaruh tanda pada kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia sahabat Alkitab disini kain menunjukkan rasa takutnya terhadap orang-orang yang akan membunuhnya sebagai pembalasan atas terbunuhnya Hamel kita belajar bahwa hati-hati berbuat jahat kepada seseorang akan membuat ada rasa takut dalam diri kita kain membunuh orang dan ia takut untuk dibunuh waspadalah sahabat Alkitab hiduplah dengan baik seorang dengan yang lain saling mengasihi sesama manusia seperti yang Yesus Kristus ajarkan firman Tuhan kepada kain mengindikasikan juga bahwa telah ada orang-orang lain pada waktu itu di dalam bahasa sehari-hari tertulis tujuh orang termasuk pembunuhmu itu akan dibunuh juga berarti memang sudah ada banyak orang keturunan Adam dan Hawa lainnya dalam kejadian 4 ayat 16-17 disana tertulis lalu kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nut di sebelah timur Eden kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Heno kemudian kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Heno menurut nama anaknya apakah kain hanya memiliki seorang anak yang bernama Heno? tentu tidak nama-nama yang dituliskan dalam Alkitab khususnya dalam pencatatan silsilah menunjuk pada orang-orang kunci untuk kita dapat mengenal karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus yang lahir ribuan tahun kemudian dari keturunan Seth yaitu adik dari Habel jadi siapakah istri kain? kain menikah dengan salah satu dari anak-anak Adam dan Hawa semoga jawaban singkat ini bermanfaat sahabat Alkitab bacalah Alkitab setiap hari secara rutin seumur hidup kita bacalah berulang-ulang karena ada banyak pesan-pesan yang berharga di dalam Alkitab tentang diri kita untuk hidup yang masa kini maupun juga untuk hidup yang akan datang jika ada pertanyaan lainnya tuliskan di kolom komentar ya dan kita akan bahas di video-video selanjutnya jangan lupa share, subscribe, dan like video ini bagikan kepada teman-teman kenalan keluarga yang membutuhkan Tuhan Yesus menyertai kita selalu salam dari Alkitab 1 Menit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya